Oke rekan-rekan kembali lagi ke channel tukang redakan kreatif Kali ini saya akan membuat Lemari baju Dua pintu ya rekan-rekan Plus dengan kuncinya Dengan bahan dasar, lulu bajaringan Triplek dan ballpaper ya rekan-rekan Karena ini pesanan orang ya rekan-rekan Minta seperti ini Gimana cara bikinnya Ikuti terus videonya Oke pertama-tama kita bikin pola untuk kotakan ya rekan-rekan Jadi nanti untuk lantai 1, 2, dan 3 Untuk lantai 1 dan lantai atas ya rekan-rekan Kita bikin kotakan dengan ukuran Lebar 40 dan panjangnya 1 meter Sedangkan nanti untuk lantai 2 dan lantai 3 Untuk lebarnya nanti kita kurangi 3,5 cm x 1 meter ya rekan-rekan Untuk cara membuatnya sama Cuma untuk ukurannya untuk lantai 2 dan 3 kita kurangi 3,5 cm Untuk modal seperti ini ya rekan-rekan Kita bikin 2 ukuran 2 ukuran 2 ya masing-masing Karena nanti 3 lantai Jadi kita bikin polanya 4 seperti ini Kemudian untuk pola tiang ya rekan-rekan Untuk bagian belakang nanti kita coak 2 sisi seperti ini Kemudian untuk yang bagian depan kita coak bagian atas dan bagian bawah Dan untuk bagian tengah nanti kita kasih siku dari kanal C ya rekan-rekan Dan ini untuk tiang bagian tengah depan ya rekan-rekan Dan untuk cara pasang siku kanal C nya nanti seperti ini ya rekan-rekan Kemudian untuk lantainya nanti saya gunakan triplek yang ukuran 6 mm ya rekan-rekan Lebih tebal lebih bagus ya rekan-rekan Kemudian untuk cara pasang wallpapernya nanti seperti ini Kita tarik sedikit-sedikit Dan untuk meratakannya nanti kita gunakan kain ya rekan-rekan Jadi biar gak ada gelembung udara lagi yang tersisa di bagian tripleknya Dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan Nah ini yang sudah saya pasang semua untuk wallpapernya Untuk lantai dasar ya rekan-rekan Nanti kita coak bagian atasnya seperti ini Dan untuk lantai paling atas kita coak bagian bawahnya ya rekan-rekan Kemudian untuk cara pasang tripleknya Kita paskan dulu Kemudian kita bor dan kita paku ripet Yang ada palangnya tadi Cukup dua-dua aja ya rekan-rekan Ini nanti fungsinya biar kita lebih mudah Untuk pemasangan resiko aluminium bagian pinggirnya ya rekan-rekan Untuk pemasangan resiko aluminiumnya Seperti ini ya rekan-rekan Nanti kita gunakan resiko aluminium Yang ukuran 1,5 cm Kemudian kita bor bagian samping ya rekan-rekan Jadi untuk paku ripetnya cukup bagian samping aja Untuk bagian atas kita gak perlu paku ripet ya rekan-rekan Kemudian untuk cara ngelipat bagian pojoknya nanti seperti ini ya rekan-rekan Cukup untuk bagian atas aja yang kita potong Kemudian kita lipat ya rekan-rekan Dan untuk hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan Ini yang sudah kita pasang resiko semua Sebanyak 4 untuk model seperti ini ya rekan-rekan Kemudian untuk cara merakitnya nanti seperti ini ya rekan-rekan Kita pasang dulu untuk lantai paling dasar dulu Kemudian kita pasang untuk lantai 2 nya Dan lantai 3 Baru untuk yang terakhir nanti kita pasang untuk lantai paling atas Untuk lantai paling atas nanti untuk wallpapernya kita pasang terakhir ya rekan-rekan Jadi kita pasang dulu untuk kerangkanya aja Kemudian untuk tiang depan jangan lupa kita masukkan dulu Kemudian baru kita pasang di setiap pojok-pojoknya paku ripet ya rekan-rekan Bagian atas dan bagian samping Untuk paku ripetnya cukup satu-satu aja Seperti ini ya rekan-rekan Untuk tiangnya ini saya gunakan hulu yang ukuran 4x4 ya rekan-rekan Untuk lantai tingkatannya atau kotakannya Saya gunakan hulu yang 4x2 Untuk tinggi tiangnya ini 1 meter ya rekan-rekan Dan untuk jarak antar tingkatannya ini 30 cm Kemudian untuk penahan lantai 2 dan lantai 3 untuk bagian depan Untuk cara pasang sikunya seperti ini Kita paku ripet bagian bawah ya rekan-rekan Cukup satu aja ini udah cukup kuat ya rekan-rekan Untuk tiangnya ya rekan-rekan jangan lupa kita paku ripet juga Bagian depan dan bagian dalam ya rekan-rekan Tiang atas dan tiang bawah Seperti ini ya rekan-rekan Kemudian untuk tiang kakinya bagian bawah Kita kasih palang seperti ini Untuk coaannya cukup bagian atas aja Kemudian kita bor dan kita paku ripet Bagian luar dan bagian dalam ya rekan-rekan Jika sudah terpasang semuanya untuk paku ripetnya ya rekan-rekan Baru kita pasang untuk lantai bagian atasnya Sama kita bor dulu di bagian palang tengahnya Kanan dan kiri Kenapa untuk lantai bagian atas kita pasang terakhir Karena nanti untuk lapisan dinding bagian samping Untuk lesiku aluminiumnya nanti kita gabung jadi satu Karena kalau lantai atas kita pasang duluan Untuk lesiku aluminiumnya bisa ke double ya rekan-rekan Selanjutnya kita pasang untuk dinding bagian samping ya rekan-rekan Kanan dan kiri Sama kita paku ripet di bagian palangnya Seperti ini Jadi untuk dinding samping Kanan dan kiri dan belakang Nanti kita pasang dulu seperti ini Kita paku ripet Jadi biar lebih gampang nanti kita pasang lesnya ya Jadi untuk lesnya kita pasang setelah Dinding samping kanan dan kiri dan belakang Sudah terpasang Kemudian baru kita pasang lesiku aluminiumnya Seperti ini Kita pasang dari bawah dulu Ke atas kita lipat ke samping ya rekan-rekan Dan untuk hasil sementaranya nanti seperti ini ya rekan-rekan Tinggal kita pasang untuk pintunya Dan selanjutnya kita buat untuk pola pintunya ya rekan-rekan Untuk pintunya saya gunakan hulu yang 4x2 Untuk jarak kotakannya ini Nanti kita kurangi dari samping 1 cm Dari jarak atas dan bawah kita kurangi setengah cm aja Kemudian untuk pintunya nanti kita pasangi kunci yang seperti ini ya rekan-rekan Cara membuatnya kita gunakan bor pagoda ya rekan-rekan Kita bor bagian depan dan bagian belakang Sesuai dengan ukuran lubang kuncinya Kemudian nanti untuk menguatkannya Bagian belakang kita paku ripat ya rekan-rekan Sebanyak 4 seperti ini Jika rekan-rekan pengen pasang kunci yang model lain seperti ini Rekan-rekan bisa lihat di video sebelumnya ya rekan-rekan Kemudian untuk bagian dalam nanti kita gunakan siku Sebagai penjepit tripleknya Karena ini hulu bajaringan 4x2 Jadi kita pasang untuk penjepitnya seperti ini Kita gunakan siku aluminium yang ukuran 1,5 ya rekan-rekan Kemudian untuk cara pasangnya nanti kita pasang triplek Seperti ini kita masukkan Kemudian nanti untuk bagian belakang kita jepit lagi Menggunakan siku aluminium yang ukuran 1,2 cm aja ya rekan-rekan Biar enggak terlalu nongol untuk posisinya Dan hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan Cukup rapi ya Untuk engselnya ya rekan-rekan Nanti kita gunakan engsel yang model piano ya rekan-rekan Biar lebih rapat dan lebih rapi ya Untuk cara pasangnya nanti kita pasang dulu Untuk yang di daun pintunya Kemudian nanti untuk bagian tengah Yang ketemu dengan tiang tengah ya rekan-rekan Kita pasang lesiku aluminium Menghadap ke luar seperti ini ya rekan-rekan Ini nanti fungsinya biar lubang tertutup sempurna Jadi biar lebih rapat ya rekan-rekan Kemudian untuk penutup kuncinya ya rekan-rekan Biar kuat Kita lem besi atau lem korea Selanjutnya kita pasang engselnya ya rekan-rekan Ke tiang pintunya Cara pasangnya seperti ini Kita ganjal untuk bagian bawah Kira-kira sekitar 3 mili ya rekan-rekan Jadi jangan terlalu mepet Untuk bagian bawahnya Takutnya nanti kalau terlalu mepet Untuk buka tutupnya Terlalu ngepress ya rekan-rekan Untuk pemasangan gagak pintunya ya rekan-rekan Kita bor juga Dan kita pasang paku ripet Seperti ini ya rekan-rekan Kemudian untuk lubang kuncinya Kita ukur ya rekan-rekan Kita garis dulu Kemudian kita gerinda ya rekan-rekan Dan hasilnya nanti seperti ini ya rekan-rekan Kita tes Apakah kuncinya bisa masuk Kita tes ya Apakah kuat juga Oke cukup kuat ya rekan-rekan Oke rekan-rekan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel Tukang Dadakan Kreatif Biar saya lebih semangat lagi Bikin video-video baru Yang bermanfaat buat rekan-rekan semuanya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe